Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengibaratkan guru sebagai pijar lilin dalam kegelapan. Mereka rela, leleh, dan lelah demi menerangi langkah anak didiknya. Nah, Menteri Erick memahami perjuangan guru begitu keras untuk melahirkan kestaraan akses dan perbaikan nasib anak didik. Bukan untuk dirinya, bukan juga untuk nama besarnya, melainkan demi kemajuan bangsa. Hal itu, Erick sampaikan dalam video yang ia unggah di akun pribadinya at Erick Thohir. Dan dalam unggahannya itu memberikan caption, terima kasih untuk ketulusan hati para guru yang tidak pernah lelah, berikhtiar untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 25 November untuk seluruh pahlawan pendidikan Indonesia. Guru, bagi saya ibarat pijar lilin dalam gelap. Merelakan dirinya, leleh, dan lelah demi menerangi langkah anak didiknya. Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat perjuangan guru begitu keras untuk melahirkan kestaraan akses dan perbaikan nasib anak didik. Bukan untuk dirinya, bukan juga untuk nama besarnya, melainkan demi kemajuan bangsa. Agar saya, Anda, kita semua dapat melangkah lebih jauh lagi. Dan tentunya lebih baik lagi daripada pendahulu kita. Terima kasih untuk ketulusan hati para guru yang tidak pernah lelah, berikhtiar untuk pendidikan Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 25 November untuk seluruh pahlawan pendidikan Indonesia. Mari kita lanjutkan estafet perjuangan ini dengan senantiasa menebar manfaat bagi orang lain. Tak hanya menjadi pintar akademis, namun juga mulia dalam budi pekerti. Ya sementara Gubernur DKI Jakarta